suatu kebohongan cepat atau lambat pasti bakal diikuti dengan kebohongan baru yang tercipta dan pasti suatu saat nanti bakal terpongkar dengan sendirinya oleh karena itu tak ada masalahnya jika kita harus menghindari kebohongan setelah kejadian kemarin bersama Kak Ardi diri ini merasa sedikit dilema aku merasa sangat berat jika harus berjauhan dengan Kak Ardi rasanya aku tak ingin jika suatu saat nanti harus berpisah dengan dia jujur hati ini telah terbawa perasaan padanya semoga saja ia tak main-main denganku mak hari ini kamu masuk apa sih tanyaku sekedar berbahasa-bahasi dengan Zuzun mendengar pertanyaanku Zuzun hanya tersenyum dan meliriku penuh arti cie kepo ya kamu mit aku aku sih sebenarnya hari ini masuk pagi tapi aku mau izin pulang ke kampung sekalian besok kan libur jawab Zuzun padaku aku sedikit terkejut namun tetap berusaha untuk menguasai diri tuh kan kok mendadak gitu sih terus nanti aku bagaimana Mak masa aku tidur sendiri sih Rengekku padanya emang kenapa kalau tidur sendiri lagian kamu kan bukan anak kecil lagi kan mereka tak akan mengganggu mu kok tenang Mbak Dewi bakal nginep sini kok tutur Zuzun mendengarkan jawabannya membuatku sedikit lega paling pun tidak malam-malam yang bakal kulalui jika tak ada Zuzun nanti tak begitu mencekam meski sudah tahu seluk beluk outlet tempatku kerja ini namun rasa takut seringkali menghantui apalagi jika sesudah mendengar cerita-cerita horor bareng teman sepekerjaanku sehabis mendengar jawaban Zuzun aku bergegas kembali melanjutkan aktivitasku seperti biasa sapu dan kain pel sudah menantiku ya itu menjadi tugas piketku pada pagi ini meski tiap hari sudah menjadi rutinitas namun ada kalanya rasa bosan terkadang melandaku tap tap pagi Mita rajin amat hari ini sapa Kak Bima yang melihatku membersihkan setiap partisi di belakang meja resepsionis pagi juga Kak iya nih mumpung masih pagi jadi ntar tinggal membersihkan diri dan bersiap kerja aja Kak Bima kok tuh main juga jam segini udah datang balasku sekedar basa-basi iya Mit aku tadi sekalian nganterin adikku berangkat kuliah jadi daripada balik ke rumah ya mending langsung kesini aja sekalian jelasnya kemudian aku hanya tersenyum menanggapi ucapan Kak Bima kemudian ia langsung bergegas masuk ke dalam mungkin ia langsung menuju lantai tiga tempat kami berkumpul dan beristirahat dalam hati aku menanti Kak Ardi entah mengapa aku selalu saja merindukan kehadirannya semoga hubunganku tetap berjalan baik dengannya terlebih lagi kami bisa saling menjaga rahasia ini meski bagiku sedikit menyakitkan mencintai suami orang tapi aku terlalu naif untuk melepaskannya sayang ucap Kak Ardi mengejutkanku apaan sih Kak kalau ada orang yang denger bagaimana bisa berabe nanti jawabku kesal jangan cemberut gitu deh ntar cantiknya berkurang loh nih aku bawain sarapan untukmu tadi beli di jalan kenapa sih kamu khawatir gitu lagian belum ada orang yang datang juga kan jelas Kak Ardi santai udah ada kali Kak Kak Bima udah datang dari tadi udah deh aku mau mandi dan bersiap dulu Kakak lanjutin pekerjaanku ini ya pintaku padanya iya siap jangan lupa sarapan ya makan yang banyak sepertinya hari ini bakalan ramai moga aja dapat tips banyak ucapnya lagi amin seruku singkat aku bergegas berlalu meninggalkannya tujuanku kali ini yakni langsung naik ke lantai 3 tempat ternyaman di outlet ini saat menaiki tangga bisa aku lihat dari kejauhan ia terus memandangku tapi aku pura-pura seolah tak peduli biarlah sekali-kali mengerjainya tak apa kan di tangga paling ujung kulihat Zuzun sudah siap berangkat untuk pulang kampung jilbab instan dan tas punggung kecil menjadi teman setia perjalanannya kali ini mak baru juga jam segini udah mau jalan aja agak bentaran gitu mak kita sarapan dulu ucapku pada Zuzun ini malah udah kesiangan mit harusnya aku tadi berangkat sehabis subuh tapi kamu tau sendiri aku ini suka molor kalau lagi tidur jawabnya padaku tangannya masih terus fokus pada tali sepatu yang sedang dipakainya terus kamu ke terminal sama siapa mak apa mau naik angkot tanyaku padanya hehehe ini aku jadi ojeknya mit tak apalah daripada suntuk berdua disini sama kamu takutnya ntar ada setan lagi diantara kita ucap Kak Bima meledekku aku refleks langsung menautkan sebelah alisku enggak berdua aja kali Kak tuh di bawah udah ada Kak Ardi kok please deh jangan tinggalin aku berdua dengannya pintaku memohon pada Kak Bima mendengar penuturanku Kak Bima malah hanya membalasnya dengan tersenyum penuh arti ia terlihat saling lirik dengan Zuzun melihat keduanya membuat perasaanku sedikit was-was akankah mereka sebenarnya sudah tahu hubunganku dengan Kak Ardi namun secepat kilat aku langsung berusaha membawa diri Kak gimana please ya ucapku mengibah padanya Kak Kak Bima temenin minta aja deh aku takut terjadi hal buruk nih biar nanti aku naik angkot aja atau pesan Ojol selah Zuzun kemudian baiklah yaudah kamu hati-hati di jalan ya jam segini biasanya masih banyak angkot yang pada mangkal di depan pasar Zuzun kamu kesana aja tutur Kak Bima setelah berpamitan pada kami berdua Zuzun akhirnya turun ke bawah juga tak lupa aku ucapkan agar cepat balik kesini karena aku butuh teman seperjuangan seperti dirinya yang selalu mengerti segala kondisi susah dan senangku selepas kepergian Zuzun aku bergegas mengambil perlengkapan mandi tak lupa baju dinas yang selalu menemaniku dan bekerja nanti jam masih agak pagi jadi belum terlalu ramai oleh ocehan teman-teman seperjuanganku jam segini udah mau mandi aja nih mit ucap Kak Bima iya dong kak mandi biar seger terus tandan yang cantik biar nanti dapat tips banyak hehehe jawabku sekenanya yaudah buruan sana aku mau turun ke bawah kali aja ada piket yang belum terselesaikan pamitnya padaku Kak Bima langsung berlalu ku ikuti langkahnya hingga di dekat tangga disana aku langsung masuk ke dalam toilet yang kebetulan letaknya pas berada di samping tangga seperti biasa tiap mandi aku memutar lagu-lagu di ponselku selain untuk menambah semangat biasanya musikku gunakan untuk memecah kesunyian saat mandi biur biur dinginnya air di kota solo membuat tubuhku langsung segar seketika rasanya ingin berlama-lama mengguyur tubuh ini dibawa kucuran air shower sejak kecil aku memang telah terbiasa melakukan mandi subuh karena banyak sekali manfaatnya salah satunya untuk memperlancar peredaran darah tok 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 sedang enak-enaknya menikmati guyuran air tiba-tiba saja ketukan pintu toilet langsung mengejutkanku aku bergegas mengakhiri aktivitas mandiku pagi ini dengan cepat langsung kubah su tubuh ini dengan handuk dan langsung memakai baju ganti yang sebelumnya telah kupersiapkan siapa di luar tanyaku sambil tangan ini memakai satu demi satu pakaian ku ku tunggu beberapa saat namun tak ada sahutan dari luar sampai aku matikan musik yang sengaja aku putar kriyek ku buka pintu toilet betapa terkejutnya aku saat ku dapati ternyata kard di tengah berdiri di depan pintu matanya terus saja menatapku membuat diri ini semakin salah tingkat saja Kak Ardi seru kupadanya kenapa kaget ya kamu habis mandi gini cantik deh mit sana buruan dandan yang cantik ucapnya padaku tanpa merespon ucapannya aku bergegas masuk ke kamar tak lupa ku kunci pintu takut juga jika ia bakal masuk ke dalam apalagi kondisi outlet belum banyak karyawan yang masuk di dalam kamar aku langsung berkuta dengan peralatan meabku maklum saja pekerjaanku yang memang di bidang jasa dan pelayanan menuntutku untuk selalu tampil sempurna mit mitah buka pintunya dong tumben banget ini pintu kamu kunci segala ucap seseorang di luar dari suaranya aku hafal betul jika itu suara dari kak dewi masuk kak maaf pintunya aku kunci karena masih sepi begini dan baru cowok-cowok yang pada datang tuturku sesaat setelah membukakan pintu untuknya iya iya gak papa aku ngerti kok susun jadi pulang kah mit tanyanya padaku jadi kak baru saja ia pulang kak kakak ntar malam jadikan tidur disini sekalian nemenin aku gitu biar gak sendirian aku takut kak tidur disini sendiri ucapku pada seniorku itu iya iya jadi kasian banget anak gadis malam-malam tidur disini sendiri ntar kalau ada yang lain nemenin kamu gimana kan kasihan gadisku canda kak dewi padaku mendengar kata gadis yang diucapkan kak dewi membuat hatiku sedikit teriris aku sendiri saja tak yakin jika aku ini masih gadis mengingat hal itu bayangan wajah kak ardi langsung muncul di kepalaku mit mitah kamu dapat jatah kerja nih katanya ada customer yang request kamu ucap mbak rati hah request mbak siapa coba yang bener tumen sekali aku ada yang mencari jawabku seolah tak percaya namun dalam hati ini senangnya bukan main udah sana buruan bersiap siapa tahu dapat tips gede sahut kak dewi memberiku semangat siap seniorku ntar kalau dapat tips gede aku traktir gorengan deh hah hah gurau ku padanya tanpa menunggu jawabannya aku bergegas menuruni tangga demi tangga hingga akhirnya aku menuju lantai satu disana aku langsung menuju meja resepsionis namun kulihat tak ada customer satupun yang menungguku kak nikah mana customer ku tanyaku pada resepsionis udah masuk ruang VIP meet katanya mau menunggu disana langsung aja oh iya ia memilih treatment full body jelasnya padaku emang siapa si kak kok aku jadi penasaran ya tanyaku padanya udah sana ntar kamu juga tahu kok surprise jawabnya penuh arti mendengar jawabannya aku hanya tersenyum dan bergegas mengambil peralatan kerja dan membawanya menuju ruang VIP rasa penasaran dan sedikit gerogi mulai menyelimutiku dengan berdebar aku segera mengetuk pintu dan betapa terkejutnya aku saat tahu siapa orang yang bakal aku mesek kak kamu ucapku seolah tak percaya bersambung selamat selamat Terima kasih.